Yang pemirsa gelar kegiatan puncak milat yang kelipa Universitas Muhammadiyah Jabi. Rektor berharap membentuk milat yang kelipa saat ini menjadi bantu pijakan seluruh cipitas akademika untuk kembali bekerja lebih kiat dan fokus untuk menjadikan UMJ yang unggul. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Yang pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring beda sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi ada melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit untuk diri dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Universitas Muhammadiyah Jambi menggelar kegiatan milat yang kelipa Rabu 17 Juli 2024 yang merupakan acara puncak kegiatan. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Hendra Kurniawan, BPH Universitas Muhammadiyah Jambi Agus Salim dan para staf akademik. Hendra mengatakan ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi sebuah pelajaran sebagai refleksi dan kontenflasi untuk Universitas Muhammadiyah Jambi lebih maju ke depannya. Selain itu juga berharap agar membentuk milat yang kelipa saat ini, menjadi batu bijakan seluruh civitas akademika untuk kembali bekerja lebih kiat dan fokus untuk menjadikan UMJ yang unggul. Pak Isi Pak kegiatan puncak milat Universitas Muhammadiyah bagaimana Pak? Hari ini Universitas Muhammadiyah Jambi mengadakan milat yang kelima. Tentunya ini sebuah perjalanan yang cukup panjang. Sebenarnya Universitas Muhammadiyah Jambi sudah berdiri di jauhi oleh Akademi Keuangan dan Perbankan, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah, kemudian lanjutkan dengan Universitas Muhammadiyah. Jadi sebuah perjalanan ini tentunya menjadi pelajaran sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua BPH tadi, ini adalah refleksi dan kontemplasi bagi kita semua untuk membuat Universitas Muhammadiyah Jambi lebih maju ke depannya. Ada rangkaian apa saja Pak sebelum kegiatan puncak ilmu? Rangkaian kegiatannya dimulai dengan kegiatan sosial dan masal, kemudian donor darah, dan pelayanan kesehatan, kemudian ada lomba e-sport, kemudian ada lomba badminton, dan pemilihan dosen serta tenaga kependidikan terbaik di Universitas Muhammadiyah Jambi. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depannya gimana? Harapan ke depannya momentum ini, momentum milat kelima Universitas Muhammadiyah Jambi ini menjadi batu pijakan bagi seluruh sekitas akademika untuk kembali bekerja lebih giat, bekerja lebih keras, bekerja lebih fokus untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Jambi yang umum. Sementara itu, sebelum acara puncak ini ada beberapa rangkaian kegiatan, yakni kegiatan sosial, kitaran masal, donor darah, pelayanan kesehatan, dan ada beberapa perlombaan.